Setelah sempat ditutup akibat erupsi Gunung Barujari, anak Gunung Rinjani, selasa pagi Bandara Internasional Lombok kembali beroperasi. Penerbangan dari dan menuju Lombok telah dinyatakan aman dari paparan Abu Vulkanis. Namun penumpukan calon penumpang akibat sempat terganggunya penerbangan tak terhindarkan. Paparan Abu Vulkanis Gunung Barujari juga berdampak pada penerbangan di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Sepuluh penerbangan tujuan Australia dari maskapai Jetstar dan Virgin Air sempat dibatalkan. Namun kini jadwal penerbangan internasional sudah kembali normal. Dua penerbangan tujuan Perth dan satu penerbangan menuju Brisbane sudah berangkat sesuai jadwal. Gunung Barujari atau yang disebut Gunung Baru berada di sisi timur Kaldera Gunung Rinjani. Sebelumnya meletus pada 20 Oktober 2015. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG memprediksi erupsi kali ini masih rangkaian erupsi yang lalu. Namun dengan amplitude yang relatif rendah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.